Shalom God Lovers, mari bawa pujian dan penyembahan kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Puji Anda syukurku, ku bawa padamu, dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cintakan ku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersamakan. Haleluya, haleluya, pujian dan syukurku. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cintakan ku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersamakan. Kau cintakan ku dalam kemuliaanmu. Segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku bersamakan. Haleluya, haleluya. Kau cintakan ku dalam kemuliaanmu. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam Godlovers, Bapak Ibu semua dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Yesus mengingatkan kita untuk lahir baru. Karena dia berkata bahwa jika kita tidak lahir baru, maka kita tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 3. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Waduh, ini ayat yang begitu dahsyat bagi kita. Harus diingat-ingatkan lagi berkali-kali, berkali-kali. Saya teringat ketika Billy Graham suatu kali pernah berkata bahwa You cannot inherit Christianity by flesh. Bahwa kekristenan tidak bisa diwariskan menurut daging. Menurut darah tidak bisa. KTP kita Kristen belum tentu kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa begitu? Karena di luar sana ada banyak orang ber KTP Kristen tapi kelakuan setan. Sehari-hari mereka berkelakuan itu di luar daripada nilai-nilai Kristus. Ya KTP-nya mungkin nanti boleh masuk dalam kerajaan Allah. Orangnya tidak. Tapi Bapak Ibu ini penting buat kita untuk kita paham ya. Ada dua hal yang Yesus sampaikan bahwa apa. Karena syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah pertama lahir dari air. Dan yang kedua adalah dari roh. Bagaimana caranya? Air adalah simbol dari baptizo. Seperti juga Kristus ketika dia itu mengalami baptizo. Atau ditenggelamkan di sungai Jordan oleh Yohanes pembaptis. Kemudian dia dibangkitkan. Lalu kemudian langit terbuka dan ada suara dari langit berkata Inilah anakku yang aku berkenan kepadanya. Ini menggambarkan bagaimana kita juga harus meniru Kristus. Bagaimana kita juga harus mengikuti apa yang dia kerjakan. Bahwa syarat untuk masuk dalam kerajaan itu adalah dengan lahir dari air. Itu yang pertama. Ini adalah tanda transaksi. Seal of the transaction in the kingdom of God. Tanda transaksi di kerajaan Allah. Bahwa kita semua harus memberi diri untuk dibaptis di dalam air. Seperti juga Rasul Paulus yang dia diminta untuk segera memberi dirinya untuk ditenggelamkan di dalam air dan lahir baru. Ini adalah tanda agar setelah itu kita boleh menerima roh kudus untuk tinggal di dalam kita. Agar kita bisa jadi perkenan Allah. Kenapa? Karena kita adalah bait roh kudus. Kalau kita adalah bait roh kudus Allah mau agar baitnya itu dikuduskan dulu. Dan ada tanda bahwa kita menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kudus. Bapak Ibu ini penting. Kenapa? Kalau roh kudus sudah turun di atas kita. Maka kita boleh menerima kuasa-kuasa roh kudus. Maka kita boleh kemudian menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Semua yang dilahirkan kembali itu boleh berbuah di dalam roh. Dan menghasilkan buah-buah roh. Sehingga orang bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan bagaimana hidup kita diberkati dan berbuah di dalam roh. Oleh karena itu syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah terlahir kembali dari air dan roh. We have to burn ourselves anew into a new man in Christ Jesus. Bapak Ibu ini sebuah hal yang besar. Yang saya mau Bapak Ibu paham. Bahwa ada begitu banyak hal yang Yesus sampaikan. Tapi yang utama yang besar agar kita boleh masuk dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Adalah bagaimana kita lahir baru dari air dan roh di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih bahwa hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Bolehkan kami lahir baru di dalam Engkau Tuhan. Bolehkan kami lahir baru Tuhan. Lewat air dan lewat roh kudus Tuhan. Biar roh kudus tinggal dalam hidup kami dan berbuah Tuhan. Biar buah-buah roh itu Tuhan bisa dilihat dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan inilah hidup kami. Engkau pakai kami dalam nama-Mu yang maha kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu diberkati dengan firman ini. Sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Agar mereka juga boleh menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu diberkati dengan firman ini. Jika Bapak Ibu diberkati dengan firman. Jika Bapak Ibu diberkati dengan firman ini. Ya Tuhan. Taip-tuhan saya. T gestanya. Entahkan kami dalam hidup kami. Terima kasih.